Mimpi yang berharga adalah mimpi yang ditertawakan. Begitulah kira-kira kata yang terucap dari Lek Bagong, sambil memanjat pohon kelapa di belakang rumahnya. Sekilas mengingatkan pada masa kecil saya yang sering manjat pohon mangga. Tentu saja di rumahnya Pak RT. Masa muda yang sangat lekat dengan ambisi, ketidakpastian, mimpi, hasrat yang besar, penghinaan, penyesalan, dan juga cinta pertama. Seperti juga film You Are The Apple Of My Eye, yang selalu menemani memori saya waktu masih duduk di bangku... di bangku sekolah mana gak? Tapi karena saya lumayan suka sama Murayama di film High End loh, saya bakal ceritain film ini versi Jepangnya. Kurang lebihnya seperti ini ceritanya. Kali ini, Murayama jadi seorang murid SMA yang super bodoh. Namanya Kosuke. Kosuke adalah anak penjual tahu miskin yang hidupnya serba seadanya. Hobinya bela diri, sehingga setiap pulang sekolah, ia selalu hormat sama maha guru pascol yang dia tempel di dinding kamarnya. Udah aneh awalnya. Tiap hari, Kosuke berangkat paling pagi di sekolahnya. Karena sebelum masuk kelas, dia selalu berlatih karate. Walaupun pas berantem sama temennya, ya... Kosuke selalu aja kalah. Kosuke memiliki sahabat bernama Kazuki. Hidungnya selalu memisan ketika ia berbohong. Dan yang ini adalah Junon. Yang... 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 Yang donkraknya selalu naik kalau bahas masalah cewek. Biarpun gak bahas yang ke arah-arah sana. Aduh, gampang naik. Dan gadis yang kodein Junon tadi namanya Utako. Teman Kosuke sejak SD. Gadis yang sangat cinta sama kucing. Tiap hari, hidup Kosuke penuh dengan hukuman guru. Karena kebodohannya tentunya. Hingga suatu hari, guru matematikanya meminta Kosuke duduk di depan Sakura. Gadis paling pintar di SMA itu. Tapi sayangnya, dia juga super jutek. Sakura adalah anak keluarga dokter Kaeraya yang sangat terkenal di Jepang. Sakura juga merupakan sahabat Utako. Mulian pintar. Cantik lagi. Kurangnya cuma satu. Sakura bukan penyanyi Miu. Sayang sekali Sakura. Kau tidak akan mendapatkan saya. Tak hayal jika tiap malam pas Sakura belajar, ada aja teman-teman Kosuke yang datang cuma buat ngintip dari depan rumahnya. Kosuke sendiri adalah siswa yang bodoh banget masalah pelajaran. Ya apalagi matematika. Pagi itu, waktu pelajaran matematika, tahu sendiri dong gurunya killer. Kebetulan Sakura gak bawa buku matematikanya. Melihat hal itu, Kosuke memberikan bukunya buat Sakura. Dia rela dihukum daripada harus dengerin guru killer itu jelasin panjang lebar. Di sanalah pertama kalinya Kosuke melihat kata-kata The Apple of My Eye. Kalau di dalam kamus artinya orang yang benar-benar dicintai melebihi apapun. Dimana di sisi lain, Sakura gak sengaja lihat tulisan di buku Kosuke yang tulisannya Sakura cantik. Jika tidak terlalu serius. Sebulan sekolah, Sakura pun menanyakan pada Utako. Apakah ia adalah gadis yang kaku? Seakan mengkonfirmasi gambar yang ia lihat di buku milik Kosuke. Sejak saat itu, Sakura terlihat mulai belajar tak terlalu jutek. Sebelum pelajaran dimulai, Sakura pun menanyakan pada Kosuke. Kenapa ia tak mau belajar matematika dan malah memilih bela diri. Sakura terlihat tak terlalu suka melihat Kosuke dengan hobi berantau-nya. Tapi Kosuke pun menjawab jika matematika tidak ada gunanya. Kosuke emang bodohnya di luar nalar. Baru-baru peka kalau Sakura ngajak ngobrol dia. Berarti kan ada sesuatu di hatinya. Iya dong? Tapi Kosuke mana paham. Bahkan kode-kode kecil seperti Sakura menusuknya pakai bolpen biru agar dia nggak tidur di kelas justru membuat Kosuke bete. Tapi hari itu, Kosuke hanya merasa kalau Sakura memang lebih cantik jika tersenyum. Sekulang sekolah, Sakura menemui Kosuke di parkiran sepeda. Ia memberi soal tes matematika sekaligus cacatan kecil untuk Kosuke pelajari. Sakura pengen Kosuke juga bisa lulus ujian dan nggak bodoh-bodoh amat di sekolah. Tapi hal itu sama sekali nggak dihiraukan Kosuke. Sok nggak peduli nyatanya tetap Kosuke kerjain juga soal tes yang dikasih Sakura. Walaupun jawabannya salah semua ya, nggak apa-apa lah. Sakura pun nyuruh Kosuke kerjain ulang dan memberikan soal tes yang baru. Mentah ada angin apa sejak hari itu. Saat semua teman-temannya sibuk main di sekolah, Kosuke malah Tiap hari, Kosuke jadi rajin belajar sampai punya curiga. Bahkan Kosuke sering ketiduran pas kumpul sama teman-temannya. Tapi nggak disangka, ternyata perbuatan Sakura itu membuat nilainya di kelas jadi bagus. Seluruh murid di kelas kaget. Sakura pun hanya tersenyum, seakan dia ingin bilang, kalau dia bangga karena Kosuke mau berusaha lebih keras untuk dirinya sendiri. Kesokan harinya di kelas, Kosuke tiba-tiba bercerita kalau di tembok kelas kadang terdengar suara murid yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Hal itu pun langsung membuat Sakura ketakutan. Kosuke akhirnya harus tanggung jawab. Karena Sakura masih mau belajar di kelas. Kosuke harus nemenin sampai malam. Dan malam itu, bulan terlihat sangat indah. Seakan tak mau kalah dengan indahnya dua orang yang saling gengsi dengan perasaan mereka. Sakura meminta Kosuke belajar lebih keras lagi malam itu. Namun Kosuke yang merasa nilainya sekarang sudah bagus justru nantang taruhan Sakura. Siapa yang nilai ujiannya lebih bagus, dia akan jadi pemenangnya. Dan yang kalah harus mendapat hukuman. Jika Sakura kalah, ia harus mengunci rambutnya selama satu bulan. Tapi jika Kosuke yang kalah, dia harus gundul kayak tenhak. Dan malam itu pun akhirnya deal. Dan pertarungan siap dimulai. Dan hasil ujiannya... Ya, apa yang diharapin dari Kosuke jelas kalah lah. Tapi satu hal yang Kosuke tahu. Ia tak bisa berbohong jika gadis kompetitif ini memang sungguh menawan. Kosuke pun harus menerima konsekuensi kekalahannya. Hari itu juga, ia pergi ke tukang cukur Madura. Dan mencukur habis rambut yang tidak berguna sampai botak. Hal itu pun sontak membuat Sakura tak bisa lagi jaga image depan Kosuke. Kepalanya yang kayak pentol korek, membuat Sakura tak bisa berhenti ketawa. Begitupun keesokan harinya di sekolahan. Saat teman-temannya sibuk mainan kelapa si botak, tiba-tiba seorang bidadari lewat dengan kunci rambut yang indah. Entah apa yang terjadi hari itu, Sakura membuat rambutnya dikuncir. Hari itu, Kosuke pun hanya tertegun memandangnya. Tak ada lagi kata yang bisa terucap. Kosuke benar-benar takjub pada Sakura. Beberapa saat kemudian, saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba guru ditemani saat mam sekolah masuk ke kelas. Mereka memberitahukan jika ada pencurian uang sekolah. Merasa bahwa tak satu pun di kelasnya yang mencuri, Kosuke protes. Kenapa dewan guru tidak sekalian diperiksa? Melihat itu, Sakura langsung ikutan berdiri. Karena ia tak mau kelas yang dituduh. Satu kelas pun akhirnya protes dan demo tak mau pelajaran. Karena tuduhan ini benar-benar tak adil untuk mereka. Dan karena kejadian itu, Kosuke dan Sakura harus menerima hukuman karena dianggap provokator. Bagi Kosuke, hukuman ini adalah hal yang biasa. Tapi tidak dengan Sakura yang seumur hidupnya tidak pernah mendapat hukuman. Waktu demi waktu berjalan begitu cepat, pindahnya masa SMA membawa rambut Kosuke sudah tumbuh lagi. Bersamaan dengan itu, hari kelulusan pun tiba. Sakura menjadi wakil sambutan perpisahan hari itu. Sebuah keharuan yang tak bisa terelakkan. Sebuah kenangan masa SMA yang indah harus segera berakhir. Setelah perpisahan, Utako pun menanyakan pada Sakura apakah ia sudah menemukan pria yang pantas untuk menjadi kekasihnya. Namun Sakura hanya ambisikan rahasia hanya untuk dia dan juga Utako. Sedangkan teman-teman yang lain sedang sibuk menghancurkan harta satu-satunya milik Kosuke. Tak lama setelah hari kelulusan, mereka merayakannya bersama-sama di pantai. Semua kenangan, kenakalan, cinta monyet akan mereka habiskan hari ini. Mereka semua saling bercerita tentang harapan mereka setelah lulus. Sakura tak ingin menjadi dokter. Ia lebih memilih untuk menjadi psikiater. Kini giliran Kosuke untuk mengungkapkan impinya. Kosuke pun hanya berkata, jika ia ingin menjadi orang yang luar biasa. Ia berharap bisa mengubah dunia, walau itu hanya sedikit. Hari itu benar-benar mereka tutup dengan harapan yang besar. Begitu juga kenangan indah yang tak akan mereka ulang kembali. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai mengikuti ujian masuk perguruan tinggi pilihan mereka masing-masing. Namun sayangnya, karena terlalu banyak belajar, Sakura sakit perut saat mengikuti ujian. Dan benar saja, saat Kosuke sedang latihan jurus kunyuk melempar buah, Sakura menelponnya. Ia pun segera bergegas menemui Sakura. Alangkah kagetnya Kosuke ketika melihat Sakura hanya menangis malam itu. Sakura kecewa pada dirinya sendiri, karena ia tak lulus dalam pilihan pertama jurusan yang diinginkan. Sakura belajar keras sejak SMP, namun sakit perut mengubah segalanya. Kosuke yang mendengarnya, hanya terdiam dan memberikan bajunya untuk mengusap air mata Sakura malam itu. Waktu terus berjalan semenjak malam itu. Walaupun Sakura tak diterima di Universitas Negeri, namun ia diterima di Fakulasi Kedokteran, Universitas Suasa ternama di Tokyo. Hari itu, Kosuke menemani Sakura yang akan berangkat ke Tokyo. Ia pun memberi hadiah sebuah kaos yang bertuliskan, You are the apple of my eye. Kosuke memintanya untuk mencari artinya di internet, tapi tidak hari ini. Saat kereta tiba, Sakura mengungkapkan, jika ia akan selalu merindukannya. Entah apa yang ada di pikiran Kosuke saat itu. Namun perpisahan mereka, hanya ditemani kecanggungan. Tanpa ada kata yang bisa mereka ucapkan. Tak lama setelah kepergian Sakura, Kosuke pun akhirnya diterima di Fakultas Sastra di Universitas Negeri. Ia tinggal di sebuah kos-kosan peria yang sangat sempit. Walaupun sudah kuliah, ia belum juga menemukan jati dirinya. Semua kegiatan mahasiswa ya coba. Namun lagi-lagi, hanya bela dirilah yang menjadi pilihannya. Karena harus berbeda kota dengan Sakura, Kosuke pun tak bisa menahan diri untuk nelponnya. Waktu nelpon, Kosuke kaget, karena sekarang ia satu kos dengan Utako. Tapi sayangnya obrolan itu gak bertahan lama karena baterainya habis. Mereka hanya berharap liburan kampus segera tiba dan bisa bertemu lagi. Liburan musim panas tiba, Kosuke dan Sakura janjian bertemu di stasiun. Tak lama setelah itu, muncullah wajah yang selalu Kosuke rindukan. Hari itu, mereka terasa semakin dekat. Namun tak ada satupun kata yang mengungkapkan bahwa mereka saling jatuh cinta selama ini. Mereka hanya menghabiskan waktu bersama. Dan Kosuke sangat menikmati kebersamaannya dengan Sakura. Kosuke benar-benar tak tahu sebenarnya apa yang ia rasakan. Yang ia tahu, ia tak pernah berani jujur pada dirinya sendiri. Karena takut hasilnya tak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sore itu, mereka menerbangkan lampian harapan. Semua harapan mereka tertulis di sana. Kosuke menanyakan bagaimana perasaan Sakura padanya. Namun lagi-lagi, Kosuke menghentikan pembicaraan itu dan membiarkan lampian harapan terlepas di antara mereka berdua. Lampian yang berisikan arti sesungguhnya perasaan mereka masing-masing. Membiarkan semua harapan itu terbang dan berharap waktu yang akan menjawab. Kosuke justru lebih memilih melampiaskan semua perasaannya pada hobinya berlatih bela diri. Kosuke membuat kompetisi bela diri di kampusnya. Tujuannya hanyalah ingin menunjukkan kehebatannya pada Sakura. Saat Kosuke meminta Sakura datang di kompetisi bela diri, sebenarnya ia tak mau karena Sakura sama sekali tak paham dengan olahraga mengerikan itu. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai. Hari itu, dia harus melawan ketua taekwondo kampus. Karena Kosuke melihat Sakura datang, ia memilih tak memakai pelindung kepala. Pertandingan Kosuke lakukan dengan penuh harapan kemenangan untuk Sakura. Namun hantaman demi hantaman terus mengoyak kesadarannya. Dan sebuah salto ala Ronaldo membuat penonton bersorak. Kosuke pun tergeletak dan hanya melihat Sakura pergi dari kerumunan itu. Di bawah hujannya yang deras, ternyata Sakura memilih untuk menunggunya di bangku depan kampus. Sakura tak paham kenapa Kosuke begitu tertarik dengan perkelahian. Sakura seperti melihat dunia yang berbeda di antara mereka berdua. Namun Kosuke hanya berkata jika itu adalah hal yang mengasihkan. Hanya bela diri yang bisa mengungkapkan alasan Kosuke mencintai Sakura. Dan kenapa dia terus mengejarnya. Namun saat Sakura menanyakan kenapa Kosuke terus mengejar dan tak berhenti, dari sanalah Kosuke merasa bahwa usahanya selama ini tak pernah dihargai. Kosuke pun memilih pergi karena Sakura sudah menghina semua usaha yang ia lakukan. Kosuke sadar. Bagi Sakura, ia hanya pria idiot yang tak pantas untuknya. Sejak saat itu, hari-hari Kosuke hanya ia habiskan untuk menangis. Hatinya benar-benar terluka. Selama dua setengah tahun, ia tak menghubungi Sakura, bahkan teman-temannya sekalipun. Seperti ada sebuah lubang besar di hatinya yang tak bisa ia isi. Hingga di sebuah malam, saat Kosuke sedang membaca, tiba-tiba gempa yang sangat besar mengguncang Jepang. Saat semua kepanikan muncul, yang Kosuke ingat hanya satu. Sakura. Kosuke berlari mencari sinyal agar ia bisa menghubungi Sakura. Dan akhirnya, suara Sakura setelah dua setengah tahun lamanya, bisa Kosuke dengar lagi. Di tengah percakapan itu, Kosuke pun beranikan diri untuk bertanya, kenapa kau tidak ingin menjadi pacarku? Namun Sakura hanya menjawab, bahwa ia tak pernah bisa mengerti dunia di antara mereka berdua. Sakura tak pernah yakin sebenarnya bagaimana perasaan Kosuke padanya. Bahkan ia tak tahu apa yang sebenarnya Kosuke inginkan. Namun Sakura pun juga tak yakin, jika ada pria lain yang bisa mencintainya seperti Kosuke. Malam itu, di bawah bulan yang sama, mereka hanya bisa saling merindu. Bulan yang sama, ketika mereka menikmati malam di gedung sekolah. Terima kasih sudah pernah mencintaiku dengan Tulus. Malam yang panjang, malam yang penuh arti, dari sekian banyak misteri di dada yang tak pernah bisa saling terucap. Sebuah perpisahan seakan membuat kita memiliki nafas untuk bergerak maju. Sejak kisahnya berakhir, Kosuke justru lebih fokus untuk menemukan bakatnya. Iaitu menulis. Tanpa ia sadar, tulisan ciptaannya mendapatkan hati banyak orang dan membuatnya kini menjadi penulis anim paling terkenal di Jepang. Bunda pun di uangnya mulai berubah. Jadi hanya anak seorang penjual tahu, Kosuke kini sudah sukses menjadi kairaya. Namun di tengah ketenarannya, ia bahkan belum tahu apa yang sebenarnya ingin ia ceritakan di dalam cerita anim menciptanya. Hingga hari itu, Sakura tiba-tiba menelpon. Sebuah kabar yang tak pernah ia ingin dengar sampai kapanpun. Beberapa waktu kemudian, Kosuke sudah siap menghadiri acara paling penting di hidupnya. Acara yang membuat ia kembali bertemu dengan semua sahabatnya. Hingga acara pun segera dimulai. Dan ternyata, acara ini adalah Menjadi dewasa itu sangat kejam. Wanita bisa berpikir jauh lebih dewasa dari usianya. Seandainya Kosuke tahu, Sakura bahkan harus membeli pena dengan tinta biru untuk selalu mengganggunya. Itu sebuah kode Sakura agar Kosuke memperhatikannya. Seragam putih bercak tinta biru ini akan selalu Kosuke gantung. Sebuah tanda yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Seandainya Kosuke paham, itu adalah ucapan terima kasih karena telah memberikan buku pelajaran agar Sakura tak dihukum. Seandainya Kosuke tahu, betapa bahagianya Sakura saat melihat Kosuke mendapatkan nilai bagus. Seandainya Kosuke tahu, betapa bahagianya dia melihat bulan yang indah berdua malam itu. Seandainya Kosuke tahu, betapa berharganya dirinya di mana Sakura di mana Sakura hingga membuatnya mengkunci rambutnya agar bisa menemani hukuman Kosuke. Seandainya Kosuke tahu, Sakura menjadi lebih berani hanya demi menemani Kosuke dihukum. Seandainya Kosuke tahu, saat Sakura berkata ia merindukannya, itu adalah sebuah kode bahwa Sakura ingin bersamanya. Seandainya Kosuke tahu, Sakura tak pernah suka Kosuke bertarung, karena ia tak pernah tega jika pria yang ia cintai itu terluka. Seandainya Kosuke tahu, jika dulu yang dibisikkan Sakura pada utaku adalah, aku ingin Kosuke mengungkapkan cintanya padaku. Dan seandainya Kosuke meminta maaf malam itu, harusnya hari ini, ia yang bersanding di pelaminan bersama Sakura. Dan yang terakhir, seandainya Sakura tahu, lampian harapan di sore itu bertuliskan, aku mencintai mau Sakura. Terima kasih telah memberi kisah paling indah dalam hidupku. Kali ini, Kosuke tahu apa yang harus ia tulis dalam cerita animnya. yaitu sebuah kisah yang indah bersama para sahabatnya yang selalu mewarnai hidup Kosuke selama ini. Dan baju putih dengan bercak tinta biru adalah saksi sebuah kisah yang dulu selalu Kosuke pikirkan. film yang selalu menemani masa muda yang indah dan akan terus kita kenal. Sebuah percayaan sebuah percayaan sebuah percayaan masa muda yang penuh dengan pencarian jati diri, keberanian, ambisi, hinaan, cinta pertama, dan juga penyesalan. Jika kita benar-benar mencintai seseorang, kita hanya perlu sedikit berani untuk mengungkapkannya. Apakah ini salah Kosuke atau Sakura juga terlibat di dalamnya karena terlalu keras dalam bersikap? Jadi jawabannya takut sih ya. Lebih-lebih ketakutnya sih menurut saya kalau Kosuke-nya sendiri ya bagaimana enggak Anda bukan murid yang bukan murid yang sederajat dengan Sakura disitu. Terus mau nembak dan berharap diterima ya. Harapannya pasti kan diterima. Tidak bakal siap dengan penolakan. Itu dia. Dan ketika Kosuke sudah melakukan semuanya dengan caranya sendiri di mata Sakura anak ini ada apa ya dengan hidupnya? Kenapa ribet sekali? Kenapa harus melakukan hal yang berbahaya? Kenapa? Kenapa? Itu di mata Sakura sih. Kenapa Kosuke tidak melakukannya dengan cara yang senormalnya aja disitu? Yang Sakura juga lupa Kosuke ini kan kurang normal. Apa yang lebih normal karya? Sekarang kalian bayangin ketika ada seorang pria yang menyembah menyembah menyembah-embah di pagi hari sebelum dia melakukan aktivitas. Ya kayaknya ada yang aneh dengan pria itu. Jadi dia yang berharap sesuatu yang normal keluar dari dirinya. Jadi ya siapa yang salah ya? Kayaknya gak ada yang salah ya? Cuma semesta berkata enggak aja. Semoga yang kami sajikan bisa menjadi energi positif dibanapun kalian berada. Cinta yang tulus mungkin tidak pernah ada. Jika kita tidak memilih untuk mengungkapkannya. Cinta yang kandas, hati yang patah, kasih yang tak pernah terucap. mungkin lebih bisa diungkapkan dengan cangkir kopi sambil sebatin aja dulu. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.